Kiwari reakene konsumen anu katipu nalika barang utamana secara online. Nganyang harapan etahau Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Pepeje upama ngarasa dirugikan salah ku konsumen masyarakat Jawa Barat bisa mengadu K17 Badan Peradilan Anu Sumbabar di 17 daerah disakulia Jawa Barat. Enggoning meeling poin konsumen nasional Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Nambraken Masyarakat Jawa Barat Raya Anu Katipu nalika melibarang boh secara online boh konvensional. Samalah diri naoge kungsi ngarasa katipu nalika melibarang dina pameran kitudai nalika online. Eta Gubernur Anuloma disebut Emil Teh Bogakarap nyindekan babarengan jengkementerian perdagangan saban hak konsumen bakal ditang tayungan kalau wanhade. Lembaga pikin manganu naoge ayah nusifatna resmi ayah nuswadaya. Badan Pengadilan Anas Sumbabar di 17 daerah disakulia Jawa Barat anu jumlah naa pangeriana disakulia Indonesia. Emil Ogenyindekan sakum naa produsen diweweganku nomor hotline pengaduan samalah UKM Letik Oge bakal diweweganku kasadar kerenang tayungan hak anomali sangkan bogat tempat mengadu bikin konsumen. In line dengan Kementerian Perdagangan bahwa setiap hak konsumen itu membawa pelindungan, dibawa mempunyai pelindungan yang luar biasa. Di sini lembaga untuk komplainnya ya pengaduan itu ada yang resmi, ada yang juga sifatnya swadaya ada juga. Kemudian kita ada badan pengadilannya di 17 daerah, salah satu yang tertinggi di Indonesia. Sehingga nanti hasil mediasinya bisa menjadi sebuah keputusan yang final. Nah mudah-mudahan saya bilang tadi ekonomi Indonesia akan luar biasa kalau konsumennya juga berdaya. Di Sagedengen Eta, Menteri Perdagangan Republik Indonesia Ngecesken, Kiwari Reakene Konsumen Anungarandapan Kejadian Melihijibarang, Anu Teluyu, Jeng Anu Dijangjikan. Kekituna pihaknya bakal satekah pola ngagehing masyarakat, ngelewatan edukasi, ngenaan hak konsumen, Turtangarajong produsen sangkan lewi tanggung jawab. Dalam tanda kutip diperdayai atau apa yang dibeli tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan. Tadi satu contoh yang menarik yang terjadi dengan Pak Gubernur tadi. Jadi membeli sesuatu berbeda dengan apa yang digambarkan atau dijanjikan. Nah ini ada dua hal. Yang pertama adalah konsumen itu diedukasi bahwa dia mempunyai haknya. Yang kedua kita dorong para produsen kita untuk dia bertanggung jawab. Karena kalau kita mau berusaha dengan baik, penuhi janji dan komitmennya. Gubernur biharap etak ketak nang tayungan konsumente mampu ngarojong widang ekonomi Indonesia sangkan lewi ngajau. Budi Hartati, Bandung TV